Sekarang kondisi air sudah mencapai lutut Situasi air depan pertahunan Belasan rumah di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat, terendam banjir Curah hujan yang tinggi, membuat air sungai meluap dan masuk ke permukiman warga Tanggal 27 Oktober 2022 dini hari Tingginya luapan air banjir, membuat aktivitas warga terganggu Bahkan, warga terpaksa menggunakan perahu untuk seluruh aktivitas di luar rumah Perabotan rumah warga, juga ikut terendam air banjir Wahyudi, salah satu warga korban banjir mengaku Banjir ini sudah sering terjadi setiap intensitas hujan tinggi di sebahagian wilayah Kabupaten Mamuju Tengah Tetapi, banjir yang masuk ke dalam rumah, baru pertama kali ini terjadi, tuturnya Air yang masuk ke dalam rumah mencapai ketinggian 40 hingga 100 cm Dia mengaku air banjir dengan cepat masuk ke dalam rumah Sehingga tidak sempat menyelamatkan perabot rumah tangga dari terjangan banjir Sejumlah warga terpaksa juga mengungsi ke tempat yang lebih aman Karena air banjir tak kunjung surut Mereka sangat mengharapkan bantuan makanan dan keperluan pribadi Warga desa Kuo juga berharap pemerintah bisa segera mengatasi banjir tersebut Terima kasih telah menonton!